Intro Oke, kembali lagi dengan saya Mas Yanto dari Begja Autotronics Hari ini kita kedatangan satu mobil Honda BR-V yang terbaru Lihat nomornya, belum ada Ini semua masih plastikan Wah, semua diplastikin semuanya Kita lihat dari belakang Semua benar-benar full baru ya Grass, plastiknya belum ada satupun yang kita buka Ini masih kosong Ini kita akan pasangin dengan full perdam Tiga lapis dengan noise kill Jadi pemasangan tiga lapis perdam di tempat kami Itu mempunyai empat fungsi Merdam getaran, merdam panas, merdam kebisingan suara dan pantulan suara Tiga lapis perdam kita akan pasangin di mobil ini Baik dari lantai, bagasi, dinding ban kiri kanan belakang Kemudian seluruh pintu luar dan dalam Seluruh door trim dan plafon Yang tentunya mobil ini Nanti jalan di jalan raya akan menjadi sangat kedap Dan tidak cuma itu saja Tetapi kita akan mengupgrade juga audionya Di mobil BR-RV yang baru ini Tidak mahal Tetapi kualitasnya sangat bagus Penasaran dengan apa yang akan kita lakukan di mobil ini? Ikutin pemasangannya Yuk Terima kasih telah menonton! 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 ini mobil datang langsung dari showroom ya jadi emang ini mobil datang langsung dari showroom, datang ke tempat kami kemudian langsung dibongkar jadi ini bener-bener masih grass tuh semuanya masih plastikan kita langsung bongkar kita pasang perdam dan perdam ini kita pasangin 3 lapis, hasilnya enak banget nih, enak banget memasang perdam itu itu juga harus mempunyai 4 fungsi meredam panas meredam getaran kemudian meredam kebisingan suara dan pantulan suara nah ini yang tidak bisa dijumpai dalam satu tipe perdam jadi kita harus memasang perdam yang lapisan pertama itu untuk meredam getaran dan panas kemudian liquid proof untuk menutup semua celah dan sambungan-sambungan perdam supaya nyatuk semua nyatuk dengan deck nah kemudian lapisan yang paling atas itu menggunakan foam akustik yang untuk meredam kebisingan suara dan pantulan suara dengan begitu hasil dari pemasangan perdam pasti senyap ada permintaan-permintaan yang dari teman-teman kita oh ada gak sih yang tidak usah sampai semahal itu ya kami bukannya tidak mau bisa saja dipasangin dengan satu lapis dengan biaya yang mungkin lebih murah tetapi kasihan sayang gitu loh jadi makanya saya selalu untuk menyarankan ke teman-teman semuanya jika budgetnya itu masih kurang tabung dulu deh ditabung dulu jangan dipaksain karena pada saat kita memasang perdam itu kita harus full total bongkar semuanya jadi jangan sampai dua kali sekali langsung jadi langsung oke langsung bagus langsung perfect kayak gitu nah banyak sekali di tempat kami juga yang memasang-memasang perdam yang menurut mereka kurang enak akhirnya datang lagi ke tempat kami kemudian dibongkar lagi jadinya dua kali tuh kayak gitu makanya kita harus bisa menentukan perdam yang akan dipasang untuk bisa memenuhi empat fungsi tadi itu nah ini mobil menggunakan head unit android yang miray 9032 avm nah tentunya teman-teman bisa lihat ini sudah ada frame khusus untuk mobil new BR-V ini benar-benar original look ya jadi benar-benar mobilnya tuh makin mewah mewah banget ini karena ini sudah diciptakan khusus frame-nya untuk mobil ini gitu nah kita akan lihat fitur-fitur dari head unit android yang miray 9032 avm yang avm itu ada kamera 360 nah saya akan perlihatkan ke teman-teman fitur dari head unit yang mr 9032 avm ini ini kalau kita klik apps disini ini banyak sekali fiturnya banyak sekali apa namanya fitur-fitur yang kita bisa bisa langsung play dari sini ada youtube ada maps ada playstore kita bisa download kita klik kamera 360 nah kucingannya kelihatan kemudian kita bisa lihat disini ada 3D kemudian bisa 2D kita bisa pilih mau yang mana seperti itu nah jika desain lihat tuh keren ya kita bisa lihat kondisi di sebelah kanan mobil ini adalah ban belakang ban depan jadi kita bisa tahu persis nih ini disini ada garis ada garis jadi kita bisa tahu persis posisi dimana ban itu dengan garis ini berapa jaraknya masih berapa nah ini kadang-kadang pada saat kita jalan jauh atau kita mungkin lagi jalan-jalan kemudian masuk ke dalam satu gang begitu atau kita lagi mencari tempat wisata kemudian masuk ke jalanan kecil kemudian papasan nah ini bisa repot banget biasanya sangat melepotkan sekali jadi pada saat kita papasan kadang-kadang kita sampai buka kacau sampai keluar kepala kita gitu kan kalau ini nggak usah jadi kita bisa tahu persis posisi dimana ban antara depan belakang atau samping mobil itu dengan jarak gout itu sampai berapa senti harganya nggak mahal kameranya bagus head unit nya bagus suaranya bagus kemudian dia mempunyai RAM yang 4GB kemudian memori internal 64GB nah prosesornya ini menggunakan momentum yang DSP5LS kemudian subwoofernya menggunakan subwoofer momentum yang SPM8 speakernya standar asli standar ini saya akan tunjukin langsung lagu dari Youtube lagunya Cak Persil Coko Tengkil terima kasih Terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gambarnya bersih banget. Panggungnya kebentuk ya, dengan baik. Kemudian kalau kita dengerin nih, cak percilnya tuh ada di tengah sana. Kemudian seluruh alat instrumen musik semua naik ke atas. Subwoofernya dengan mid bass, walaupun speaker standar, dia nyambung. Ini enak banget suaranya. Jadi, kalau mobil sudah kedap, sudah senyap kayak gini, kemudian kita memasang head unit yang sudah Android yang bagus, pasang prosesor, subwoofer, ini mobil pada saat kita bawa jalan jauh. Nggak bosenin. Malah makin nyaman, makin enak, makin seneng. Kayak gitu. Hawanya kepengen jalan-jalan. Ini macet pun juga nggak berasa. Nggak berasa. Satu lagi, head unit yang mirai, yang kita pasangkan di mobil ini, ini juga kita pasangin dengan TV tuner digital. Wah, jadi di mobil ini nih, ini sudah bisa nonton TV siaran nasional, gambarnya bagus. Apalagi sekarang sudah go digital. Bagus, mas, gambarnya nih. Nih, teman-teman bisa lihat ya, saya akan masuk ke AUX, kemudian kita bisa lihat, tuh. Wah, ini ya. Sangat cernih sekali. Kemudian, karena sekarang sudah go digital nih, jadi ini kita jalan ke mana-mana. Gambarnya tetap bagus. Tidak ada semutnya. Nah, ini sangat menghibur sekali pada saat kita jalan jauh nih. Benar-benar nggak berasa. Jadi, buat teman-teman semuanya yang punya mobil New BR-V, teman-teman, boleh nih pasang yang begini nih. Saya jamin suaranya bagus, dan teman-teman menjadi puas dengan pasang sound system dan perdam di tempat kami. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang selalu mendukung kami dengan cara subscribe. klik tombol subscribe. Agar apa? Supaya kami selalu semangat untuk membuat edukasi, pemasangan berdam, dan car audio di Indonesia. Terima kasih atas dukungan kalian semuanya, dan sampai ketemu di video-video pekerja ototronis yang lainnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.